Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saat ini kita di posisi ketiga, jadi ini kalau misalnya dilihat-lihat, kita harus menang di pertandingan Stuttgart Dan kita harus pastikan Mainz juga imbang atau kalah, atau menangnya nggak sebesar kita gitu, kita menang lebih besar Karena saat ini kita di posisi ketiga, dan mereka di posisi kedua gitu loh, walaupun sebenarnya kayak, ya Ya udah sih, kayak misalnya kita gagal pun, ini memang setoran peramusim kan, kayak nggak separah itu Tapi ya jelas aja kita bakal rugi, karena hadiah uang kita dapetin nggak bakal maksimal gitu Kalau misalnya kita gagal melangkah ke final, atau bahkan jadi juara, karena kalau misalnya masuk ke final tuh, udah lumayan kita dapet duitnya Jadi ini dia, kita bang langsung mulai pertandingan turunan peramusim di grup, yang terakhir lawan Stuttgart Dan sejauh ini sih, squad kita lumayan oke, walaupun kayak, kita sih emang kayak, inget sih dari musim-musim malam, kita kalau misalnya peramusim tuh selalu Jarang banget kita bisa main bagus gitu loh, kayak mainnya kadang-kadang kacau bahkan Dan ya sebenernya not bad gitu loh, kayak, yaudahlah nggak apa-apa, dibanding kita di turnamen peramusim bagus, tapi ntar pas musim sesungguhnya dimulai kita jelek kan Jadi mendingan kita kayak jelek disini, dan kita berbenah gitu Dan, pelanggaran tadi atau aset, Tosin dari Biyoyo, muset kayaknya nggak pelanggaran dah itu Dan free kick di menit keempat untuk Stuttgart, beneran langsung, uh, untung ada Walker Peters disitu Gawat juga sih itu free kick mereka Ini kesempatan aja sama Stuttgart, baru 5 menit pertandingan Dan Marcus kok passing-nya bagus banget tuh harusnya, sampai keluar bola ya Oke Insua, Kaminski, dan kita juga pasti ntar juga bakal ngelanjutin, kalau misalnya ada waktu ya, kalau misalnya kita mencukupi waktu, kita bakal ngelanjutin aktivitas transfer Insua kasih ke tengah, no, no, tiang, astaga, selalu, selalu kalau kena tiang, jatohnya pas kaki main mereka 1-0 buat Stuttgart, bener-bener nggak sih? Kacau banget juga Tiang Pas aja kaki mereka kayak udah tau gitu Udah-udah, udah melakukan volley dia Liat Kacau banget tuh, asli Dan ini yang turun Mouse Bonny, Koizumi di kiri, waktu Peters di kanan, ada Biyoyo sama Rodon Bisa nama-nama kayak Marcus Cook, Ryan Lutzen, Jack Payne Alex Garcia juga main, kalau nggak salah, barusan tendangan yang cukup oke dari Lutzen bersama yang masih off target Menit ke-20 Jadi seperti biasa, kalau pramusim kita bawa santai aja Walaupun emang ini kita kayak main untuk dapet duit sih, cuman Ya, ya sudah lah Kayak gue nggak mau terlalu massai squad kita juga Karena mereka juga baru balik dari liburan kan, jadi kayak mungkin stamina mereka segala macem belum bugar Gak seperti biasanya, dan ini Lutzen dapat kartu kuningan lah pelanggaran barusan Herman Ke Alex Garcia Bagus dari Garcia, liat kuat banget dia Balik ke belakang, Jack Payne Dua menit injury time, kasih Alex Garcia sekarang Dan Lutzen, masing-masing pengen main Blackpool, kasih ke Marcus Cook Menawan bagus, Marcus Cook Satu sama, luar biasa Pemain pertama yang mencetak gol buat Blackpool di musim ini, Marcus Cook Karena di episode kemarin, golnya Osai Samuel itu ternyata on goal kan, kasian gila Osai Dan sekarang Marcus Cook Memanfaatkan true ball yang cukup bagus dari Lutzen Cerdik banget Lutzen nunggu pergerakan dari Cook dulu di sisi kirinya Dan baru kasih bola Dan tuh finishing yang bagus banget, kaki kiri ke pojok Dan satu sama skor sementara Tepat banget waktunya, Marcus Cook nyatak gol Punya makh dudukan sebelum jeda Ini dia, pemain yang Gue sih berharap dia bisa bersinar ya Di musim ini Kita butuh banget nih Kita butuh banget crew pin sama Cook bersinar gitu loh Karena Ternyata di komen kemarin Sebagian besar kalian tau ternyata Gue kira banyak yang gak tau, ternyata banyak yang tau malah Clinton dan G Dan itu emang iya Itu pemain yang sangat-sangat cepat ntar Kalau misalnya kita berhasil datangin Kalian ternyata ya Start spring speed dia berapa gila Luar biasa banget Dan kayak Bayangin dia duit sama Asoro Terus di belakangnya ada Febri Sama Evan Gila, kecepatannya itu gak ngerti lagi gue sih Ngebut udah Trisola Liverpool saat ini kalah kali Mane Coutinho sama Salah Kalah sih itu sama Clinton G Febri Hariady, Evan Dimas Joel Asoro Nah itu pemain-pemainnya bener-bener Kecepatannya luar biasa banget tuh Latsun sekarang Sika Herman Pasti bagus tadi true ballnya Sayang banget Herman Saya sudah menentikan Cook cuma untuk masuk ke tengah Bola Leveringnya kurang bagus Hasil di Buah main mereka Insua Masuk udah 70 Sarang berbahaya Stuttgart Coba untuk menyerang Saya lihat tackle Sukses Gerodon udah 5 tackle Dan tuh main kedua Tabrakan ngapain dah Ya ampun Dapet lagi mereka Sumpah Gila Garcia Bukan langsung buang Walau kerebut disitu Dan Akhirnya masuk ke tengah Dan gue nih tuh Buni gak bisa apa-apa Aduh Gak fokus Gak fokus Blackpool Terlalu santai kan liburan di Jerman Keren gue bakal Keren gue bakal Lakan pergunaan main Soalnya poin kita sama Mereka sama Krupin Kalau bagus Pastinya Gupin sekarang 10 menit terakhir Pertandingan Kalbissel Pake supporter Blackpool Yang jauh-jauh terbang ke Jerman Untuk mendukung tim Sayangannya Dan itu seundulan yang Bener-bener gak kenceng Tapi boleh tepat banget Jatohnya tuh di Pojok Lihat Tuk Ya pojok banget Ini kita berhasil Nyaman dudukan Dan ini kita bisa nyatakan Tugol lagi nih Kalau misalnya kita Dan apalagi ada Joshua Distra nih Biasanya Joshua Distra sih Udah 90 sih Kita coba aja kita lihat ya Apakah magic Kayak Joshua Distra Terjadi lagi Di pertandingan ini Dan itu bakal jadi gila banget Mantepnya Banda 89 Sarang Kevin Miller C'mon Bisa serangan terakhir mungkin Masih grupin Masih ke Evan Dimas Masih Evan Tiga menit injury time Evan Dimas Cempatan luar biasa C'mon C'mon please Ada tiga main Masih Evan No Astaga Evan Itu padahal dia dipinter banget Tuh Ceredik banget Dia ngincernya Sisi kiri Tapi keepernya Kebaca Tenangnya kebaca Sama keepernya Aslin Corner sekarang buat Blackpool Serangan terakhir kita mungkin C'mon Mason gagal Evan Dimas Ambil bola Kalbissel Diserang C'mon Oh my god Joshua Distra Sumpah itu harusnya jadi goal sih Itu biasanya Distra goal Dan itu bakal jadi goal 1990 lagi buat Distra Ini bener-bener gak hoki sih berarti Kacau Bener-bener gak beruntung kita C'mon 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 Kalau jumlah poin kita Karena saat ini poin kita sama main sama 3 poin Dan itu cuma dapat 1 poin Yang artinya kita selesai di grup dengan 4 poin doang Dari 3 pertandingan Walaupun sebenarnya Pertandingan ini not bad sih buat Blackpool menurut gue Kita punya beberapa percobaan Gawang mereka yang hampir menjadi goal Dan bisa dilihat Kita juga emang jumlah shot lebih banyak 9 shot dibanding 6 shot punya mereka Jorodon Man of the match Karena dia luar biasa banget Tackle-nya Banyak banget tadi sepanjang pertandingan Adar biasa juga tinggi Ratingnya 8 Dan Main sama Leganes Imbang satu sama Wah kita kalah goal difference Gak lolos kita Yang artinya kita gak lolos Karena Ya Dan kita cuma dapat 1,1 juta pounds Akhirnya Berakhir sudah Tour pramusim kita ke Jerman Kita harus kembali Dengan hanya dapetin 1 juta doang hadiah uangnya Karena kita gagal Lelos dari grup Beda goal difference doang Poin kita sama kayak Mainz tuh Sama-sama seri kan Tapi emang goal difference mereka lebih Tinggi Oke dan tuh tadi Febri Ngoce-ngoce gara-gara gak dimainin Set lah Santai aja bro Preseason doang gila Oke gue bakalan lanjut transition Tapi Ada positifnya sih kita out dari Tournament pramusim Yang artinya kita bisa langsung Balik ke Inggris dengan cepat Dan Bisa langsung ngurusin transfer nih Jadi gue mungkin bakal langsung advance Sampai Selesai Sampai pertanyaan pertama kali ya Dan nih Bid atau Tawaran kita untuk NG Ditolak 4,5 juta plus Jack Redshow Jadi mungkin kita harus naikin Jadi 5,5 juta Valuenya dia sih 6 juta sih Gaji dia yang tinggi banget 77 ribu pounds per pekan gila Tapi ya karena transfer budgetnya rendah Ya gak masalah lah Oke dan Bisa dilihat ini Kita bisa Ya ini dia Tadi 1,1 juta Jadi ya sebenernya lumayan sih Dapet tambahan Tapi ini kita kayak bisa dapet tambahan Lebih lagi kan Sebenernya kalo misalnya kita juara Sayang banget tuh Tapi yaudah lah Yang penting pemain kita bugar Gak ada yang cedera parah Jadi gak masalah Oke dan Porto terima Yes 1,8 juta Untuk ikar Kasilas Dan itu bakal langsung kasih kontrak Untuk 4,800 Squad rotation player 5 tahun 20% Bonus Buat clean sheet Untuk Kasilas Jadi gaji rendah banget sih 4,800 pounds per pekan doang Menurut gue worth it sih Apalagi yang gue suka udah out kan Dan Uh diterima Clinton G Nice Yang artinya Kita sekarang tinggal negosiasi gaji Sama pemain yang bersangkutan Tapi ini masalahnya Gaji emang gede banget sih Jadi gue bakal coba Turunin 60 ribu per pekan Pakai bonus 20% per goal Squad rotation player 5 tahun durasinya Kita coba lihat Apakah Clinton G Bakal terima Dan ini ada beberapa Laporan dari Para pencakit di bakat kita Dari Polandia Uh Menarik nih Wozniak tadi yang terakhir 94 potensinya Dari Argentina Ada satu nama Bagus Ya satu doang Yang terakhir ini Dari Republik Irlandia Liam Cunningham Cunningham Whatever Oke ada beberapa nama yang oke Dan Pasti kita juga jangan lupa Punya objektif youth development ya Untuk kita Datangin main dari youth academy Musim ini Dan yes Ikar kasih last Resmi bergabung bersama Blackpool Welcome to the club 1,8 juta To keeper berusia 39 tahun ini Kayak gue Gue gak bakal lihat Gue bakal tutup mata untuk Umur dan juga overall dia Tapi gue kayak ngeliatnya Ya udah Ikar Kasihlas adalah Keeper kelas dunia gitu loh Yang Bakal menaikkan pamor Blackpool Dan apalagi kita emang butuh kan Karena Angus Kun udah pergi Dipinjem Liverpool Jadi yaudah Gak masalah Dan kita punya offer Untuk Adriano Amaral 1,7 juta pounds Liverpool mau beli Kayaknya jadi lagi-lagi Produk akademi kita Ditawar klub lain Yang gue bakal tolak pastinya 19 tahun Dan Carlos Lins Ditawar United 650 ribu pounds Sekali gila Carlos Lins baru aja Kita promosiin Masa langsung gue jual No Gue bakal tahan di Blackpool Gue kayak gak mau terlalu Banyak jual-jual main gitu loh Kecuali emang main yang mau dijual ya Kayak Ya kalau kita bisa tahan Dan jadiin dia Pemain Blackpool selama mungkin Kenapa enggak gitu kan Karena dia adalah produk asli Akademi kita kok Ngapain gue langsung jual gila Dan lagi-lagi terbukti sih Produk akademi kita Laku keras di kelas orang Gila Tim-tim kayak United Liverpool tuh Ngincer main-main akademi kita Luar biasa Ossiden naik overallnya Which is good Itu akan lanjutin lagi Udah masukin akhir Juli Dan Clinton G kayaknya Ngotot minta gajinya 80 ribu pounds per pekan Kayaknya kita udah gak bisa Ngapain-ngapain Kayaknya gak masalah Gue kasih aja Bonusnya gue bikin 0% aja 5 tahun kontrak Dan Squad rotation maukah dia Kita coba lihat Karena G ini 26 tahun Dan gue masih gak tau ya Ntar kita bakal lihat pokoknya Penampilan Asoro sama G Bagusan mana Yang lebih bagus ya Bakal gue jariin starter gitu Sesimpel itu aja Tawaran untuk Lucas Uh gila Borussia Monchengladbach Datang dengan tawaran 16 juta pounds Untuk seorang Lucas Huber Wah gila Ini sebenernya menarik sih Kayak bisa aja gue terima Cuman Enggak deh Gue kayak penasaran gitu Lucas Huber tuh sebagus apa sih Karena dia overall tinggi banget Sebenernya kan Dan Ya gue pengen lihat aja gitu loh Mungkin kita bakal coba Untuk lihat semusim Kalau misalnya dia Mau bener-bener bagus Dan Yaudah kita bakal pertahanan gitu loh Tapi Itu membuktikan bahwa dia Laku kan Sampai Mucur liat bayi Beran nawar segitu Dan ini Noriko Izumi Lagi-lagi ditawar Hampir 6 juta bahkan 6 juta pounds Tawar sama Everton Itu semua main Yuta Kremi kita Dari tadi Ditawar sama team lain Gila Mantep banget Dan G minta Rollnya lebih tinggi Kay Padahal dia disperse Cuman sporadic First team player loh Coba kita jadi Important first team player Untung G Karena orang krusial Ya gawatnya Artinya dia harus Jadi pemain utama gitu Asura harus jadi backup Offer untuk Harry Wings Dari Borussia Dortmund 16,5 juta pounds Ini pemain kita kan Apa jadi laku Semua dah buset Perasaan dari tadi Pemain-main beda Mulu di Tawar Klub-klub lain dah Berarti musim lalu Kita emang luar biasa sih Bagi tim promosi Finish di posisi keempat Yes Accepted Oke good Jadi Akhirnya kita dapat striker baru Clinton G Important first team player Yang artinya Kita gak bakal memenuhi Objektif board ini Kayak itu kan Dia mintanya krusial kan Jadi kayak yaudah gak apa-apa Karena emang gue datengin Clinton G ini Bukan untuk memenuhi Objektif board gitu Tapi emang untuk kebutuhan kita Itu striker Karena Mario Gomez Keliatannya udah gak lama lagi Di black pool dia Akhir musim ini udah pensi untuk kayaknya Jadi ya itu dia Dan welcome to the club Clinton G Jadi kita datengin Dua pemain udah Di episode ini Kekasilas juga Clinton G Dan itu dua pemain yang Menurut gue Bakal jadi tambahan luar biasa sih Bisa dilihat 5,5 juta pounds Wah gila lega sih gue Bisa dapetin seterakhir kayak dia Ini pemain yang luar biasa bagus Pemain tim Nas Kamerun Dan di relive dia baru dijual Sama Spurs ke Marseille Kalau gak salah ya Jadi ya Kita untungnya datengin dia ke black pool Kan dikeren buatin Dan gue gak bisa liat kalian nih Statsnya dia nih Mana dia Nah ini dia Overall dia 78 Liat 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 Sprint speed 99 Acceleration 98 Agility 93 Balan 90 Reaction dia 82 Itu apa-apaan Ijo tua semua Secepat apa ini orang gila Gak tau gue sih Dan kemarin kalian di komen Kayak ada beberapa yang udah bilang Itu pemain kayaknya cepet banget tuh bang Kayak udah ada yang tau gitu Short power 84 Liat 4 bintang skill move Attacking work rate nya high Liat speciality nya Speedster Akrobat Outside foot shot Trades nya Gila bener-bener Ini pemain yang bagus banget Dan ini dia kira kasih last Mastinya Bisa liat Walaupun ya emang statusnya sih kayak Masih bagus di diving Bahkan kicking ini udah merah Udah ada 43 Tapi ya yaudahlah Emang namanya juga kasih last gitu loh Kayak menurut gue ya Nama dia aja udah cukup untuk Kayak menarik penjualan jersey Mungkin untuk gimana Untuk blackpool Jadi kayak menurut gue Ya 1,8 juta gak masalah lah gitu Walaupun mungkin sebagian dari kalian bilang Ya bang Mendingan datangin keeper di otakademi Segala macem Tapi kan Kayak Ngapain itu datangin keeper muda lagi gitu loh Selama kita masih ada boni yang Ya Boni itu keeper muda kita gitu Yang kita latih dari dulu kan Jadi menurut gue Ngapain gitu Sekarang kita butuhnya justru Nama yang bakal jadi backup Dan menurut gue ya Kalau kita bisa jadiin Ikar Kasilas backupnya boni Kenapa enggak gitu kan Boni pun bisa belajar banyak dari Kasilas Dan ini dia akhirnya Agak aneh mungkin Awal-awal kita ngeliat Ikar Kasilas berseragam blackpool Kuning Tapi mungkin nanti lama-lama Kalian bakal terbiasa Dan pasti Kasilas bakal mungkin Main di EFL Cup kali ya Sisanya boni semuanya main Atau mungkin sebagian Pertanian FA Cup Sama Liga mungkin Karena boni bener-bener gue bakal main di Liga Champions Semua pertandingan Eropa Liga Champions ataupun Europa League Kita masih belum tau kan Karena kita masih belum menjalani playoff Itu bakal Dimain sama boni nanti Gue percayain ke dia Ya kecuali ada satu dan Ada satu dan lain hal yang membuat boni Ini gak bisa main ya Gue gak tau Ntar kita liat aja Tapi rencana gue mungkin Kasilas bakal main di EFL Cup deh Gue bakal kasih satu gitu buat dia Dan ini dia Clinton G Kalian bisa lihat Pemain terbaru kita Huh Clinton namanya Luar biasa Ini Gue udah gak sabar sih Ngeliat Clinton G ini Seperti apa Karena gue sejujurnya Bener-bener belum pernah Pake dia sama sekali Di FIFA manapun Dari FIFA Dari dulu banget Gue gak pernah Jadi ini pertama kalinya Gue juga Pake Clinton G Viva Dan gue sejujurnya Kayak awalnya kaget gitu Ngeliat sprint speed dia 99 tadi kan Itu gila banget Asli Dan ya harus diliat nih Jadi emang Untuk beranak sponsor Kita gak selesai tuh Tapi ya untungnya Priority medium kan Jadi ya gak masalah lah Kita mesti selesai dengan yang lain Dan Ya ini emang kayak kebutuhan Karena kita anyway Juga gak bisa datengin Pemain crucial first team player kan Main kelas dunia kan Dengan Budget kita segitu Ini aja kita udah irit Dengan cara kita Pedro Pereira Datengnya kita pinjem 2 musim tuh Bukan permanent Yang artinya kita gak usah bayar V-nya kan Gak usah bayar Biaya transfernya tuh Dan ada offer untuk Ahmose tadi gak masalah Ya ini di asisi Ahmose Dan Ini sih Gimana ya Bukannya gue mau buang-buang Tadi gue baru bilang kan Kayak gue Gak mau jualin-jualin gitu kan Tapi Untuk Ahmose ini gue Setelah gue liat Berapa kali dia main di musim lalu Gue kayak ngeliat Dia-dia Sama Hugh Mason aja Ini yang seangkatan Di Utah Academy Kalah bersaing gitu loh Gimana pemain tengah lain Dan dia posisi center mid Jadi ya Gue bakal jual dia ke Spurs 665 ribu pounds Jadi Kita pun punya slot kosong gitu loh Di tim Dan ya Hopefully Dia bisa sukses disana Good luck buat Ahmose Dan Bukan gak mungkin Misalnya dia Dalam waktu 2 musim Jadi pemain yang bagus banget Kayak model Pogba Waktu itu dibuang sama MU Terus tiba-tiba jadi Pemain bagus Dan kita bisa beli lagi gitu Jadi itu menarik mungkin kan Dan Gila City beli Mbappe Dengan harga 50 juta Di FIFA Tapi dia Belum semahal itu sih Ternyata ya Kalau di Real Life Bisa ratusan juta tuh Ada offer untuk Angelino Dari Crystal Palace 8,5 juta Gak lah Lifeback utama kita Angelino Gila gak mau Gak kalah gue jual Asli ini dari tadi Pemain kita bener-bener Laku banget loh Gak ngerti kenapa Kacau gak ya Tuh kan Kayak total squad kita Saat ini 50 Dari 52 yang diperbolehkan Jadi emang kita harus Kurang-kurangin sih Dan tadi ya itu Ahmose salah satu Yang bakal gue kurangin lah Karena kita kayak Posisi tengah kita Bener-bener Padet banget kan Dan ini Calvin Miller Wah gawatnya Kita kayaknya harus Ngurus kontrak nih Belum main banyak Kayaknya di main-main kita Yang kontrak udah mau abis Nah ini Bradley Bakal pensiun di akhir musim Ini gue lagi cari Mana sih main yang gue Mason Dia bagus sih Dia bagus banget sih Mason Asli Gue jadi kayak ragu juga Mau Jual Dan Fabio Ricci Mungkin bakal gue masukin Ke transfer list Karena ya Liat lah main tengah kita Bener-bener banyak banget Asli Kayak kasian gitu loh mereka Ini mendingan emang Bener Kalian juga banyak banget Yang bilang di komen Bang itu yang pemain-main tengah Yang gak pake Ini jual-jualin aja lah Kasian juga sih emang Berat pot Tuh kan liat banyak banget Yang kontrak Expiring in 11 months Di bawah setahun Dan itu kita Super panjang sih Kalau gak mereka pergi Bisa gratis dari klub kita Kalau mereka gak berpanjang kontrak Setelah klub lain yang ngelirik Gawat sih Phyllis Kirk Ini juga 11 bulan Oke Krupin Bisa kita masukin ke loan list Dan nanti striker Kita baru aja datengin Clinton G kan Jadi Marcusco mungkin cukup lah Untuk jadi backup Kita pun masih punya Calvacell Masih punya Mark Kulen Nathan D'Alfonso Masih banyak banget sebenernya Striker-striker kita Oke Kita mungkin bakal Ini udah Udah awal Agustus ya Jadi kita harusnya bentar lagi Masukin ke minggu-minggu awal Kita di Premier League Offer untuk Joshua Disra Liverpool lagi-lagi Gila Liverpool nih Demen banget sama main-main kita ya 10 juta pounds Untuk Joshua Disra Gak Bakal gue terima Gila Joshua Disra Mesim lalu Luar biasa bagus Dan oke Aziz Ahmosnya akhirnya Kejual ke Spurs 625 pounds 1000 pounds tadi ternyata Bukan 665 Jadi good luck Ahmosnya disana Semoga sukses Brad Pots nolak Kontraknya Buset dah Nih Kalo misalnya gue gak naikin gajinya Sesuai yang mereka minta Gak bakal Mau mereka Makanya gue juga bingung gitu loh Gimana caranya Sedangkan mainannya kita sekarang Yang kontraknya dibawah setahun Itu Banyak banget nih Kalian liat sendiri Liat ya Ini gue perpanjang Offer Peters dulu Jadi minta naikin juga kan Kayak Pasti minta naikin lah semuanya Boom Selayar penuh tuh Kotaknya semua dibawah setahun Dan yang kayak tadi gue bilang Kalo gak kita perpanjang Mereka bakal pergi secara gratis gitu Dan kita Perpanjang mereka Pasti semuanya minta naik gaji Liat Semuanya minta naik gaji Kalo kita Gak naikin ya Mereka gak mau perpanjang gitu Nih Brad Pots kita gak naikin tadi Gak mau dia Bingung gak Gimana cara selesain objektifnya itu Gue udah gak ngerti sih asli Bener gak ngerti gue Gimana cara kita Tahan Growth Atau Perkembangan dari Untuk peningkatan gaji Main-main kita Di saatnya kita harus Naikin gaji untuk pertahanan Main-main kita gitu Liat Semuanya minta Bahkan kayak model-model Armanandula aja Gak pernah main aja Minta naik gaji Hari ini sebenernya 10 ribu Liat Itu udah gak bisa afford tuh Udah Kita harus geser kali ini Ntar suruh budget Aduh udah gak cukup duitnya Buat Menaikin gaji Coba kita geser Sampai Oh kita bisa 70 ribu sih Sebenernya sih Oke kita lihat Mana lagi tadi Love to check Banyak banget Gila Bayangin kalo Model-model hari ini sama love to check Pergi Gila sih Kehilangannya berasa banget Kita sih Oke Latsun juga Nah Latsun gaji kecil banget sih Untungnya gila 1.500 doang dimintanya Parah nih bocah Bener-bener Rendah hati banget Gila Lumayan bagus Tapi gajinya Bahkan dia Kecil banget Carter Vickers Udah 80 Overallnya tuh Gila sih Gue gak sabar nih Carter Vickers Barik dari Chelsea Bakal langsung Jadi center back utama kita sih Kalo Joe Roden sama Ada Rb Belum bisa step up ya Kalo salah turin mereka Udah bener-bener bagus Yaudah Carter Vickers Harus ngerebutin lagi tempatnya Harus berjuang Buat dapetin tempatnya lagi Oke Jadi itu Beberapa main kita Lumayan banyak sih Kita berpanjang kontraknya Barusan Dan yang artinya Ya Transfer budget Semakin berkurang lah Jadi kayak menurut gue sih Kita lagian udah cukup lah Aktivitas langsung kita Kita udah datangin Keeper Right back Striker Udah beres Udah offer Untuk Shigeru Miyoshi Oke kita liat Peminjaman dari Conventry City Mungkin gue bakal terima aja Gak masalah Karena Semoga Dia berkembang Karena kalo diliat dari Kasusnya Huber kemarin tuh Kita pinjemin 2 musim Kan sukses besar kan Siapa tau Miyoshi bisa jadi kayak gitu kan Who knows Oke Will Amson Kelihatan gak mau perpanjang kontrak Aduh Biasalah begini Gue paling kesel Makanya kalo perpanjang-perpanjang kontrak Pasti ada aja main yang gak mau Bingung deh All the events Naik ke 75 Oke Jadi ini episode bakal emang Sedikit panjang sih Sedikit lebih panjang Karena kita Kayak nyelesain semua Aktivitas transfer kita Udah Jadi episode selanjutnya Bisa harus fokus mainin Pertanian perdana kita Di Premier League Plus Mainin pertanian playoff Liga Champions Itu bakal seru banget tuh Oke Will Amson sih Tadi sih kagak mau ya Siapa lagi Carter Vickers juga nolak tadi ya Dia minta Rollnya lebih tinggi Dari important first team player Yang artinya dia mau jadi Main utama Crucial first team player Aduh Bener-bener nih Bisa gawat sih nih Oke Kita main hari apa sih Tanggal 16 kita main kan 16 Agustus Seinget gue Oh iya bener Kita lawan Stoke Tanggal 16 hari Minggu tuh Siap Sampai sehari sebelum deh Amin 1 gue bakal stop Sim Oke Tawaran dari Scotland FA Timnas Gue bakal tolak Carter Vickers udah terima kontrak barunya Oke which is good Dan Evan Nimas Eh Evan lagi Febri hari ini udah oke juga Jadi ya Itu dia Akhirnya kita berhenti sampai disini Jadi ini episode yang luar biasa Karena kita datangin Iker Casillas Juga Clinton G Dan kalian bisa lihat Jadwal kita makin padat Dengan tanggal 25 Kita main di EFL Cup tuh pasti Lawan Derby Gila bener-bener 25 main 26 main lagi Di up-pit dengan pertanian Liverpool dan City Di weekendnya Bayangin Sabtu kita main lawan Liverpool 22 2 hari istirahat 25 main lawan Derby Besoknya langsung main lawan Posnan Dan 3 hari kemudian langsung main lawan City Gila bener-bener Kacau banget sih Dan ya itu bakal jadi akhir dari episode ini Jadi Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Let me love you when your heart is tied Terima kasih telah menonton!